Intro Halo, jumpa lagi di Unjuk Farm Ini saya lagi di kandang ayam ini Mau memindahkan di usi anak ayam yang kemarin ada yang meletas Kemarin sore baru 1 ekor ya Nanti kita cek pagi ini sudah berapa Nanti akan saya rawat di dalam kartus teropom ya Nah ini adalah salah satu tips sederhana Tips murah memeliharaan ayam kampung teman-teman Kita tidak perlu menyediakan kandang yang bagus Atau kandang yang mahal gitu ya Tapi cukup dengan menggunakan kotak teropom bekas saja Bagaimana caranya? Ikuti terus videonya sampai selesai Nah dengan cara ini teman-teman Kita tentunya sangat menghemat biaya untuk pembuatan kandang Jadi kita cuma butuh biaya 5.000 rupiah saja Untuk membeli satu kotak teropom bekas Kemudian kita kasih satu buah bola lampu Untuk menjadi penghangat ruangannya Dan ini tentunya akan jauh lebih menghemat Daripada kita membangun kandang sendiri untuk anaknya Dan biasanya kita bisa menyesuaikan Steropomnya besarannya itu sesuaikan dengan anak ayamnya ya Ada berapa ekor Karena ini ayam saya sedikit yang menetas Jadi saya gunakan steropom yang kecil saja Oke langsung kita cek ayamnya Ini indukan ayam saya ini Sudah minta makan dia nih Oh iya di video saya sebelumnya ada yang komen Ini bukan ayam kampung Tapi ayam bangkok gitu ya Iya betul ini jago saya ini ayam bangkok ya teman-teman Keturunan bangkok Tapi indukannya ini Ini sudah Kampung Ini ayam kampung ini Jadi anaknya Anak ayam bangkok Campur sama anak ayam kampung Jadinya ayam kampung super Alias joper Nih indukan saya Indukan kampung teman-teman Nih Kampung semua ini Indukannya Tuh 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 Udah kelihatan tuh anaknya teman-teman Kelihatan anaknya Nah mantap kan Sudah ada dua kepala yang nongol itu Kemarin sore masih satu Pagi ini sudah ada dua itu Kita cek lagi di bawahnya nanti Wih mantap teman-teman Kita cek berapa yang sudah menetas Yang kelihatan Wow Ada banyak Nah Ada tiga tuh teman-teman Sudah tiga Coba di bawah yang ini Ini induknya ini Lihat Ini yang saya bilang kelemahan Menetaskan ayam Dengan cara tradisional seperti ini Mereka bisa Menetaskannya Mengeraminya itu Gabung gitu ya Ini dua ekor nih Kadang malah tiga ekor dia Ini kadang yang bikin telur Gampang becah Wow Kita buang ini Ini cangkangnya sudah Menetas Kita buang Wuhm Ada yang belum Ada suaranya Seperti yang sudah Ini ada Ini ada yang mati teman-teman Keinjeknya Nah seperti ini kelemahannya teman-teman Kalau dia mengeraminya bareng Seperti ini Bisa kalau telurnya tidak pecah Anaknya yang mati Seperti ini Ini anaknya mati keinjek nih Belum sempurna dia menetas Sudah mati Sayang banget ya Kita ambil ya Kita akan pindahkan Anaknya ini ke dalam Kotak strofom Ambil Berapa sih Baru ada tiga Ya Alhamdulillah Kita pindahkan ya Minta ya ayam Minta anakmu ya Saya pindahkan ya Lanjutkan mengeramnya ya Sampai menetas semua ya Oke Yang ini belum teman-teman Kalau yang ini baru Baru dua hari ya Ini anaknya Saya ambil Nah ini dia teman-teman Kandang anakan ayam Yang saya bilang tadi Kandang hemat Kandang murah Untuk betan ayam Jadi bagi teman-teman pemula Bisa mencoba cara ini Ini untuk menghemat biaya Kandang ya Cukup dengan satu lampu saja Itu di dalam Nah ini anak ayamnya Oke Saya buka dulu ya Saya cek dulu Ini bola lampunya Ini yang 10 watt Ini terlalu besar ya Cukup 5 watt saja Berhubung ini Saya belum beli Jadi sementara Saya pakai ini dulu Terus di dalamnya Saya kasih alas koran Di bawahnya ada Karung beras Oke Terus ini untuk Tempat-tepakannya Kemudian tempat minumnya Ini dari Gelas aqua Kita dekatin saja ya Biar mereka Kalau habis makan Langsung minum Nah Terus kita Ambil ayamnya Ini yang namanya Anak ayam DOC ya Yang baru menetas sehari Seperti ini Inilah order OC nya Dari 10 biji Baru dapat 3 Tapi masih menetas lagi Itu yang dikandang Kita tunggu saja Oke ini Diolosinya Kita ambil Nah Masukkan ke sini Teman-teman Nah Mantap kan Jadi dia tidak akan keluar Karena nanti ditutup Oke Kita lanjut Kasih pakannya Ini pakannya Saya kasih BR1 Jadi untuk Anakan ini harus Pakan yang Benar-benar bagus Sudah mulai Melirik pakan Dikit saja dulu ya Karena ini Masih pengenalan Baru menetas Oke Selanjutnya Untuk minumnya Kita kasih vitamin Saya biasanya pakai ini Pitacik Ini nanti dicampurkan Dengan minuman ini Sedikit saja Yang penting airnya Sudah berubah warna Cukup Oke Saya Buka dulu nih Sudah mulai makan Dia Air minumnya Saya kasih campuran Pitacik Seperti itu ya Ditaburkan Ya Cukup Sedikit saja Itu kan Langsung dia Berubah warna Seperti air sirup Jadi Kalau mau diaduk Juga bisa Tidak diaduk Juga minum Campur sendiri Larut dia Kemudian setelah Ada air minumnya Anak ayamnya Kita ajarin Dia minum dulu Kita celupin paruhnya Sampai dia minum Tuh Minum dia Kita ajarin Dia minum dulu Teman-teman Tuh Minum kan Cukup Tiga kali celup Semuanya Biar langsung Ada asupan vitamin Oke Sudah Biarkan dia makan Tuh kan Baru masuk kandang Sudah mau makan Dia Nah biasanya Ini saya rawat Di sini Sekitar Dua minggu Ya Saya rawat Di dalam kotak Seperti ini Tuh Sudah mulai Belajar makan Dia Nanti setelah Dua minggu Biasanya Saya pindahkan Ke tempat kandang Lebih besar Oke Teman-teman Kalau sudah Seperti ini Tinggal kita Tutup kandangnya Dan lampunya Ini Nanti 5 watt Aja Kalau besar Itu Nah jadi Seperti ini Cara Merawat Tanah Ayam Dengan Kotak Asteroform Biayanya Rendah Dan Tingkat Berhasilnya Sangat Tinggi Dan Ini Ada Ini Teman-teman Ada Lubang-lubang Anginnya Kita Tidak Perlu Bikin Lagi Sudah Ada Dari Bawaannya Jadi Ruangannya Tetap Ada Sirkulasi Udaranya Seperti ini Dan Ayamnya Hangat Di dalam Kena ada Lampunya Oke Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Lagi Assalamualaikum Wrahtola Wrahtola 걸 Bers Dari Tidak Tidak Terima kasih.